Intro Selamat menikmati Kembali lagi ada ajang ACL ke-14 Atau ACL ke-2021 ACL 2021 Kali ini setelah kita menayangkan tim saya itu Old Song Old Song FC Pada hari apa kita nyariin Old Song Good Amin 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 Rabu Rabu ya Rabu ya Rabu ya Rabu ya Padahal kita WF jadi WF jadi WF jadi Lumpar ya Dan ini adalah pertandingan akhirat FC Yang menggunakan jir sikuti-kuti pada sore hari ini Menghadapi Alpha 11 Klub dari Myanmar 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 Aherat Yang Harus tersisi Di musim lalu Oleh Old Song Dimanya Belum mampu Menjadi Juara lagi Ya Tapi mereka masih mendapatkan slot untuk main di APPCL Dimana pada musim ini Aherat tergabung di grup C Kalau tidak salah Dia itu ada tim flex dari Korea Selatan Ada Aherat Lalu ada Alpha 11 Dan Phoenix dari Bangladesh Dari Bangladesh Dari Bangladesh Ya Sejauh ini udah Ringgit keberapa Aherat Aherat itu Dia di round pertama Dia hanya bisa bermimbang Satu sama dengan tim flex Lalu di pertandingan round keduanya itu Aherat Berhasil menang 5-0 Oh Oh Jadi kalau forfeit Di ACL 5-0 Iya 5-0 Sangat murah Rugi sekali sih Iya 5-0 5-0 5-0 Tanpa balas Rugi banget Dan Iya bener Rugi sekali Balik ke pertandingan Dari Alpha 11 Nama-namanya El Chapo El Chapo Jepo Lagi merebut bola Tapi Bola Lebih keluar dari Lebih Lebih keluar dari lapangan Keluar lapangan Lepit Cair Isah Isah yasef Ada Iowel Kentong Saya Patahkan Rangka WN yang ada Ada Messi Junior Yang Derebut Anak Messi nih Berkari Dan Main Viva dan ini ada Randy, ada ke Clyde, ke tengah ada yield, dan Randy ya ternyata Randy ini sepertinya menggantikan posisi Ajam ya, kita nggak ngeliat Ajam He He di sini Oh Ajam, iya bener, Ajam He He tidak bermain di perlengingan dari ini Ronde ke-3 ya, sudah Ronde ke-3 Iya betul Ronde ke-3 Ini dia, Clyde, mencoba ngumpan tadi Bisa dibolok Chico ke atas ada Jack Jack Masih dia mau nunggu, ada celah dari lini ketahanan Akhirnya Messi Junior, langsung ngumpan yang cukup lumayan Langsung yang bagus Tapi ngomong-ngomong soal tim dari Myanmar Harus ini bakal, kalau kita ngeliat pertandingan Allsong kemarin kan lawannya itu juga, alot juga sih sebenarnya Iya bener 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 Apakah AERAT akan menghadapi situasi yang sama, kita saksikan saja Sejauh ini sih 21 menit, akhirnya masih belum bisa leluasa untuk main ya Bener 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 bener, masih kuat pertahanan dari Alpha Iya Alpha 11 Ada tough fights tadi yang mencoba untuk merubut Dan bola keluar lagi Oh, orangnya ke kanan, orang yang lari ke kiri itu maksudnya gimana Ini Rendre ya Clyde, ada satu pemain yang depan, tapi Belum sempat mengakukan umpan tadi Lalu pendek, ini Rendre ya ke Clyde Masih ada dua pemain di foto final Ke belakang dulu malah Ada Rendre ya Ketengah lagi YOL Hmm, mencoba Barik dan ada yang senang ada YOL yang masih bisa di Tahan oleh Nick Pop Nick Pop Ini lagi Nick Pop Dipper Burnley Yang kemarin habis menang lawan Liverpool dan kuasa Dan Nick Pop jadi salah satu pemain bersinar di lapangan Melakukan beberapa sinar penting Anda pasti lihat highlightnya ya Iya Tidak mungkin pasti Anda lihat Menonton pertandingan ya Tidak mungkin Tidak mungkin sekali Aether langsung ke tengah Satu pemain Yang di tujuh tadi Ada pemain belakang dari Alpha Yang masih bisa menundul bola ke depan Yang buang bola, Haris Hmm Mengatur ulang tempo sepertinya Alpha Capok ke Messi Junior Balik dulu Oh, pelanggaran Oh, pelanggaran Terpelatuk tadi satu pemain dari akhirat Makanya pelanggaran Tidak mungkin ada Oh, ganti ada Sebelah untuk pemain yang menggunakan tangi tangan Terisi ke kiri Oh, ganti lagi Langsung memberikan umpan direct sepertinya Oh, ternyata Langsung mengarah ke penjaga bang Diamankan oleh Don't get close Don't get close YoR sekarang ke atas Dia Umpan kendek Ada kentong Balik YoR Tentong onside Tentong Umpannya masih Terlalu kendek Terlalu kendek Tidak sampai ketujuan Kyon Ke Ether Clyde Ke Rendri Tengah United ada sedikit S&J Sidi Clyde Ke Rendri ya umpan ketengah ada yang melakukan sendangan yang masih bisa ditepis oleh mikrok-mikrok ternyata ini ya tren positifnya tersaluan berlanjut uf dengan gunting terdiri United bahayakan gawang dari Alpha Eleven dan dan kayak bener-bener target men sendiri kayak ya bener-bener kita dah lihat sendiri kan hasilnya di pelingan pertandingan ini di malaysia timnas oh iya ya yang pada akhirnya mencetak yaudah cocok buat target men sendiri jalan-jalan bakal langsung ke dan jalan-jalan lagi tapi jalan-jalan dengan ketat oleh Chico yowel lepas dia dari tekanan jalan-jalan balik dulu ke belakang ada Isa langsung balik lagi jalan-jalan tidak pelanggaran jadi ekor-jalan ke depan saja wah ini bahaya banget ada satu untuk memain di atas Messi Junior memilih untuk ke atas Yoki wow capnya bagus waduh racingnya masih bisa dijangkau oleh Don't Get Close terlalu pelan arah bolanya sudah tempat dan berakhir sudah babak pertama jadi ronde ketiga antara Alpha Eleven melawan Aheret masih imbang kosong-kosong walaupun tadi akhirnya sempat melakukan menciptakan beberapa peluang dari dan jalan-jalan dua kali mendangan volley ya tadi volley masih bisa ditepis oleh Nick Pop sementara tadi sundulannya masih melenceng ke sebelah kanan gawang dari Alpha Eleven sementara Alpha dari unit-init terakhir menciptakan peluang dari serangan balik sayangnya tadi siapa namanya Nyoki belum bisa memanfaatkan dengan baik dari peluang ya iya peluang pendangannya masih terlalu lemah mungkin terlalu cepat Messi Junior untuk melakukan umpan ya mungkin terlalu cepat atau emang sudah tepat tapi Nyoki nya kurang finishing nya kurang iya sebenarnya masih ada opsi untuk didorong lebih ke dalam lagi lebih ke dalam lagi mungkin iya dan inilah babak kedua dari ronde ketiga antara akhirat melawan Alpha Eleven mungkin saja tim masal ini bisa meraih poin maksimal iya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya 16 besar hmm ada sedikit kesalahan tadi tahu bisa direcover dengan baik render ya ada Clyde oh lumpannya mudah sekali terbaja Messi Junior ini ada satu pemain di tengah lalu ada yang terlalu giri oh gagal melamati Tafik Tafik langsung giri bola ke depan santai dulu ke Yoyle Yoyle mainkan bola Danji Danan tepat saja ke United Jokontong ada Danji Danan yang gagal ada Taufian ada Taufian back yang tinggi Sarder Myoki Myoki sekarang membangun serangan dari Alpha Eleven oh udah masih dapat Haro Haro wadah Isha ya plan tackle penting tadi kira ini bakal ke Messi Junior tapi ternyata bolanya terlalu pelan Messi Junior udah lari ini udah agak kosong kalau bener-bener rumpannya tepat tadi Al Capo Thompson Chico kebawah dia ada Taufian Taufian tidak dapat menjaga bola itu saat itu tertahankan posisinya Tendry 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 sudah terkep tadi United Tendry ya masih bisa melakukan serangan hmm iya langsung mencadak gol pertama pada pertolongan mahal suara hari ini di menit 57 akhirat-akhirnya bisa kecah kebun Tuhan lewat Gold Striker mereka Danan Jayaputrares dan Jayadanan dia sudah bisa sedikit sih sebenarnya jadi videonya emang dari tadi dua-dua kali melakukan serangan yang berbahaya Dan tadi ada sedikit, apa namanya, tadi harus diapresiasi, United ada sedikit tarikan ke belakang dulu Menarik perhatian pemain dari Alpha Eleven Tadi dia, kayaknya hampir terlebut bolanya, pemain dari Alpha, sempat naik standing tackle lagi Cuma si United tarik bolanya ke belakang dulu sebelum melakukan umpan ke Dan ini dah, United masih tarik lagi ke belakang Ke Rendria dulu, kentong, Dior, kentong lagi, ada di bawah sih, dan United langsung ke kentong dari masjidnya Tapi si Gap saja back dari Alpha yang sudah melihat Bakal kemana bola, dituju oleh United Uff, hampir lolos tadi, intinya ada ether disana, kentong Tidak berlari United, ada dan jajanan depan, tapi belanya tidak bisa dikontrol Menit ke puluh 66, masih aman akhirat untuk mendapatkan 3 poin Umpan terobosan yang bisa hampir dapet Nielsi, dibuang saja lecah ya Messi, Jendral mengambil lemparan ke dalam Masih mencari-cari, oh Lalu ke tengah ada Tafet terima, dapat lagi talk Ke bawah dia ada Cico yang maju ke depan, ini back dia Jendral itu, maju banget di depan, apa midfield itu Cico Ini kurang ini, forma masih dipakai sama Alpha Eleven itu Terebut bolanya, Yoel ke Rendria, ada dan jajanan Tentangan, yang memang jadi pusat perhatian, back-back tadi Tentangan ini, jadi goal udah bagi akhirat, ternyata tidak Sebenernya peluang cukup bagus tadi, bener bener bener, harus lebih tenang tadi Tentangan, umpan Tentangan jajanan di mana, masih bisa diamankan dari Cico Tentang X kali ini Tentang, wuuu, pemain belakang yang bayang-bayang juga desain Tepan ke Tentang, uh, ada, itu AI ternyata, hampir lewat tadi, Yoel Hmm, bisa dipotong oleh Haris, tapi masih bisa dikuasai lagi oleh Yoel Balik, ini ada Tentang, tengah Rendria, ada dan jajanan Mencoba, tepan syuting ini tadi Masih sebelah, dan ada, oh, cuma bakal, enggak ada pergantiannya Oh, mungkin posisinya diganti, Jeremy Ada pergantian posisi dan Yoel melakukan, uh, siut dan jadat, ada sedikit Uh, hampir saja tadi, tapi masih bisa Masih kembali menyelamatkan Gawang Alva Eleven Menyelamatkan Gawang Alva Eleven Yang paling penting yang Harusnya Bisa dimanjatkan Koyal Alva Ya, kalau keluar lapangan Lempar ke dalam untuk Alva Eleven Kembali bisa direbut oleh teman-teman Ini adalah Haro Kembali ke Miyoki Balik ke Jack dulu Pindah sisi Langsung ke depan Ini dia Ada Capo Masih bisa dihalau serangannya Ada serangan, balik ini dia Kentong Kentong sebenarnya sudah kecapean Dan Uh, masih bisa Stamina tidak sudah habis di Kentong Lendria Ke atas ada Ether Baiklah Balik ke kembali 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 Berburu-buru sudah menit ke 85 Isha Langsung ke Kentong Yang gak Kalah bodinya Oleh Capo Sudah kelelahan Sudah kelelahan Sudah kelelahan Huuuh Lcap Udah kebetulan Haris Ada Isha Baik sekali Uh, kosong United Dapat Rendria Ketengah Ada Kentong 3 Tidak ada Kentong lagi Masih ada Nick Pop yang lagi-lagi melakukan penelamatan gemilang telinga pada sore hari ini Hai sudah berapa setelah lebih dari tiga save lewisnya Hai sobat menit sebuah uangnya bola 2 menit waktu tambahan Masih ada kesempatan untuk Alfa untuk ini ya menyamakan kedudukan Hai si bernyanyan masih memilih-milih temannya dan ada tafis misalnya El Chapo wuah ada sedikit tackle-tacklenya mengharap ke teman sendiri malah tadi Haris masih mencoba untuk ngambil bola tapi bolanya luar dan wasit sudah meniup root full-time ya itu saja mungkin dari ronde ketiga sampai jumpa di ronde keempat nanti hai hai